Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 12. Sementara itu, orang makin banyak saja sehingga mereka berdesak-desakan dalam jumlah ribuan. Yesus berpaling kepada murid-muridnya dan memperingatkan mereka. Waspadalah terhadap orang-orang farisi ini yang berpura-pura baik. Tetapi kemunafikan semacam itu tidak dapat disembunyikan terus. Kemunafikan itu akan nyata seperti halnya ragi dalam adonan roti. Apapun yang kalian katakan di dalam gelap akan terdengar di dalam terang. Dan apa yang kalian bisikkan di dalam kamar akan disiarkan dari atap rumah supaya terdengar oleh semua orang. Sahabat-sahabat yang kukasihi, janganlah takut terhadap mereka yang ingin membunuh kalian. Mereka hanya dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa terhadap jiwa kalian. Akanku katakan, siapa yang harus kalian takuti? Takutlah terhadap Allah yang berkuasa membunuh dan melemparkan kalian ke dalam neraka. Berapakah harga burung pipit? Bukankah lima ekor pipit tidak lebih daripada dua duit? Namun, seekor pun tidak dilupakan oleh Allah. Dan ia tahu jumlah rambut di kepala kalian. Jangan takut. Kalian jauh lebih berharga daripada sekawan burung pipit. Dan aku tegaskan kepada kalian bahwa aku, Mesias, akan mengakui kalian secara terang-terangan di hadapan para malaikat apabila kalian secara terang-terangan mengakui aku sebagai sahabat di bumi ini. Tetapi, orang-orang yang menyangkal aku di hadapan manusia, akan kusangkal di hadapan para malaikat. Orang yang menghina aku dapat diampuni, tetapi yang menghujat roh kudus tidak akan diampuni. Dan apabila kalian diadili di rumah ibadat oleh pembesar serta pemimpin orang Yahudi, jangan khawatir tentang apa yang kalian katakan untuk membela diri. Karena pada waktu itu, roh kudus akan memberikan kata-kata yang tepat kepada kalian. Lalu, seorang dari antara orang banyak berseru. Guru, suruhlah saudara saya agar memberi saya bagian dari harta peninggalan ayah kami. Tetapi Yesus menyahut. Saudara, siapakah yang sudah menjadikan aku hakimu untuk memutuskan perkara semacam itu? Hati-hatilah, jangan mengingini apa yang tidak kau miliki. Karena hidup yang sesungguhnya sama sekali tidak bergantung pada besarnya kekayaan kita. Kemudian ia menceritakan sebuah perumpamaan. Ada orang kaya mempunyai sebidang tanah yang subur dan menghasilkan panen yang baik. Lumbung-lumbungnya sudah padat. Tetapi, ia masih juga kekurangan tempat penyimpanan. Ia memikirkan persoalan itu. Dan akhirnya ia berkata, Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbung ini dan membangun yang lebih besar. Lalu aku akan goyang kaki dan berkata kepada diri sendiri, Lihat, simpananmu sudah cukup untuk waktu bertahun-tahun. Makan, minum, dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah berkata kepadanya, Bodoh benar engkau ini. Malam ini juga sampailah ajalmu. Lalu seluruh kekayaan itu akan jatuh ke tangan siapa? Ya, demikianlah halnya dengan orang yang menimbun kekayaan di dunia ini. Tetapi, ia miskin dihadirat Allah. Kemudian Yesus berpaling kepada murid-muridnya dan berkata, Lihatlah burung gagak. Mereka tidak menanam atau menuai atau mempunyai lumbung tempat menyimpan makanan. Namun mereka dapat hidup karena Allah memberi mereka makan. Sedangkan kalian jauh lebih berharga baginya daripada burung. Lagipula, apa gunanya khawatir? Dapatkah kekhawatiran menambah umur kalian barang sehari? Dan jikalau kekhawatiran tidak dapat menolong dalam hal yang sekecil itu, Apa gunanya khawatir tentang hal-hal yang lebih besar? Lihatlah bunga bakung. Mereka tidak memintal atau merajut. Namun demikian, Salomo dengan segala kemuliaannya pun tidak berpakaian seindah mereka. Jikalau Allah mendandani bunga yang hidup hanya sehari saja, Tidakkah terpikirkan oleh kalian bahwa ia akan mencukupi kebutuhan kalian akan pakaian, Hai orang yang kurang percaya. Dan jangan khawatir mengenai makanan, Yaitu apa yang akan kalian makan atau minum, Karena Allah akan mencukupi kebutuhan kalian. Semua orang mencari nafkah, Tetapi Bapak Surgawi mengetahui segala kebutuhan kalian. Ia akan selalu mencukupi segala kebutuhan kalian dari hari ke hari, Apabila kalian mau mengutamakan kerajaan Allah. Oleh karena itu, janganlah takut, Karena Bapak kalian berkenan memberikan kerajaannya kepada kalian. Jualah apa yang kalian miliki dan berikan kepada yang berkekurangan. Hal ini akan memperbanyak simpanan kalian di surga, Dan dompet yang di surga tidak akan robek atau berlubang. Harta kalian di sana tidak akan hilang. Tidak ada pencuri yang akan mengambilnya. Tidak ada gegat yang akan merusakkannya. Di mana ada harta kalian, Di situ juga hati dan pikiran kalian. Bersiap-siaplah dan berjaga-jagalah Untuk menyambut kedatangan Tuhan kalian dari pesta pernikahan. Dengan demikian, Kalian dapat dengan segera membukakan pintu dan mempersilahkan dia masuk, Bila ia tiba dan mengetuk pintu. Bagi mereka yang siap dan sedang menantikan kedatangannya, Akan ada sukacita yang besar. Dia sendiri akan menyuruh mereka duduk, Dan ia akan mengenakan pakaian pelayan, Lalu melayani mereka, Sementara mereka duduk dan makan. Mungkin ia datang pada jam sembilan malam, Mungkin juga pada tengah malam. Namun, Kapan juga waktunya, Akan ada sukacita bagi hamba-hambanya yang selalu siap. Semua orang akan bersiap-siap menantikan dia, Apabila mereka tahu benar saat kedatangannya. Seperti halnya mereka akan bersiap-siap menantikan pencuri, Apabila mereka tahu kapan ia akan datang. Karena itu, Bersiap-siaplah selalu. Sebab aku, Mesias, Akan datang pada waktu yang tidak terduga. Petrus bertanya, Tuhan, Kepada kami sajakah Tuhan tujukan kata-kata itu, Atau kepada semua orang? Tuhan menjawab, Kepada setiap orang yang setia dan bijaksana, Yang oleh majikannya telah diserahi tanggung jawab Untuk memberi makan hamba-hambanya yang lain. Apabila majikannya kembali, Dan mendapati dia telah menjalankan kewajibannya dengan baik, Ia akan diberi pahala. Majikannya akan mengangkat dia menjadi pengawas seluruh miliknya. Tetapi apabila orang itu mulai berpikir, Tuanku tidak akan cepat-cepat kembali, Dan ia mulai memukul orang-orang, Baik laki-laki maupun perempuan, Yang seharusnya dilindunginya. Dan ia menghabiskan waktunya dengan berfoya-foya dan bermabuk-mabukan, Maka majikannya akan kembali, Tanpa mengabarinya terlebih dahulu. Ia akan dipecat dari jabatannya, Lalu dilemparkan ke tempat orang-orang yang tidak setia. Ia akan menerima hukuman yang berat, Sebab meskipun ia sudah mengetahui apa kewajibannya, Ia tidak mau melakukannya. Tetapi orang yang tidak sadar bahwa ia berbuat salah, Akan mendapat hukuman yang ringan. Dari orang yang diberi banyak, Akan dituntut banyak, Karena tanggung jawabnya lebih besar. Aku datang untuk membawa api ke bumi ini, Dan betapa aku ingin tugasku itu sudah selesai. Aku menghadapi suatu pembaptisan yang mengerikan, Betapa susahnya hatiku sebelum hal itu terlaksana. Apakah pada sangka kalian aku datang untuk membawa damai ke bumi ini? Bukan. Melainkan perselisihan dan perpecahan. Sejak sekarang, Keluarga-keluarga akan terpecah belah. Tiga orang akan memihak aku, Dan dua orang akan melawan aku, Atau sebaliknya. Ayah dan anak laki-lakinya, Akan berbeda pendapat tentang aku. Ibu dan anak perempuannya, Akan berselisih paham. Dan keputusan ibu mertua, Yang biasanya dijunjung tinggi, Akan ditentang oleh menantu perempuannya. Lalu ia berpaling kepada orang banyak dan berkata, Apabila kalian melihat awan berkumpul di sebelah barat, Kalian berkata, Hujan akan turun. Dan kalian benar. Apabila angin selatan bertihup, Kalian berkata, Hari akan panas terik. Dan benarlah demikian. Hai orang munafik, Kalian dapat menafsirkan keadaan cuaca Dengan baik. Tetapi, Kalian tidak mau memperhatikan Peringatan-peringatan Yang ada di sekeliling kalian Mengenai krisis yang akan datang. Apa sebabnya, Kalian tidak mau menyelidiki sendiri Mana yang benar. Apabila dalam perjalanan ke pengadilan, Kalian berjumpa dengan orang yang menggugat kalian. Selesaikan perkara itu Sebelum sampai ke tangan hakim. Kalau-kalau kalian dijatuhi hukuman penjara. Karena, Kalau kalian sampai dipenjarakan, Kalian tidak akan dibebaskan Sebelum lunas semuanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.